hai oke kita kali ini fokus ke poli belakang kita dapat mengatur tingkat kekerasan dari per CVT ini punya spin sederhana pernah kita bahas di video-video yang lama ini untuk per orinya sederhana yang ini per spin ada perbedaannya dimana ada tekukan ya di kedua sisi dari per CVT ini kalau ini dia mengandalkan kekuatan dari tekanan saja tekanan naik turut seperti ini ya tekanan naik turut kalau per yang ini kita ada dua ya yang kinerjanya dua yang satu tekanan atas dan bawah yang satu lagi adalah daya punternya ini daya punter nah daya punter ini eh diperuntukkan untuk supaya per itu kembali secara cepat dan bergerak itu dengan mudah ya bisa kita atur tingkat kekerasannya semakin keras berarti power bawah semakin baik kalau nanti kita bikin yang untuk jalan jauh betul kita kasih yang tidak terlalu keras supaya Pak posisi V belt di belakang turun dengan sempurna jadi top speed bertambah ini kita bisa atur bagaimana caranya saudara karena ini ada tekukannya maka ini harus kita bor ya disini nanti kita bor satu kemudian disini juga kita bor kita buat pengeboran paling tidak tiga saudara untuk apa untuk mengatur tingkat kekerasan jadi satu per ini saja bisa kita atur bisa di 1000 RPM 2500 atau di 2000 RPM nah tergantung mekanik dan tergantung nanti motor ini dipakai untuk apa ya kalau pengen standing standing mudah kita atur yang tingkat yang lebih keras Oke kita bor dulu sederah Oke ini sudah kita lubang dari sederah ya tempat lubangnya kita pasang ke sini nih kalau sudah kita lubang meskipun agak besar sedikit pernya ini tapi ini tidak akan lepas ya kalau karena eh tekukannya ini masuk kemudian tinggal kita buat lubangnya sederah sederah untuk membuat lubang ini kita pasang seperti ini dulu kalau ini misalnya seperti ini berarti ini posisi kalau lubangnya sekarang disini tapi posisi disini ini posisi yang awal ya jadi supaya dia main sederah kita kasih lebih keras sedikit saja nah seperti ini nanti kita lubang bagian sini ya ke sini bagian sini dengan bagian sini oke jadi nanti disini kita anggap seribu ya Sini seribu lima ratus ini dua ribu nah seperti ini baru nanti ditekan kuat eh eh ini per CVT seperti ini meskipun cuma satu per tapi kita bisa atur ya dengan cara seperti ini dapat mengatur tingkat kekerasan daripada per CVT jadi cukup satu saja bagaimana kita bor sesuai dengan yang telah kita sebutkan tadi yang kita lebih hemat lebih bisa kita bermain-main sederah ya Oke saya memperjelas kembali sederah ya ada yang jangan sampai kita salah 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 tafsir ya eh ada orang yang mengatakan bahwa eh pulih CPT ini berputar seiring dengan putaran mesin nah itu salah sederah karena pulih CPT ini mutarnya hanya sedikit ini coba kasih saya kasih tanda setelah seperti ini seperti ini dengan sini datar sederah ini penutupan yang tertinggi di posisi adalah posisi RPM bawah ketika motor ngebut Oh dia terbuka hanya hanya segini sederah inilah batasan putaran daripada pulih belakang Hai Oke hanya sedikit saja tuh hanya sedikit saja ada yang salah memahami katanya muter terus kenceng maka ini hanya sedikit maka ketika kita pasangi posisi ini maka dia per akan akan tertahan nah ya nanti akan tertahan ketika muter dia tertahan kemudian kembalinya lebih cepat lagi lebih cepat lagi karena ada daya puntir daripada versi VT boleh dicoba nanti sederah ya kalau pengen standing eh standing mudah ya Oke kita langsung pasang saja sederah untuk kesempatan kali ini saya akan tes di seribu lima ratus RPM kalau ini dua ribu nih seribu lima ratus nih seribu ini kehebatan daripada versi VT ini sederah kita pasang di seribu lima ratus ya kok baru kita pasang kalau langsung seperti ini sederah ini tidak bisa ini karena kita harus muter seperti ini harus kita putar salap dulu sederah ingat ini termasuk salah satu per yang canggih ya bisa kita atur-atur masuknya dengan sempurna juga sederah dibawah itu ya tidak mengganggu polis sebelahnya sama sekali yang bekas di bor tadi sini nampak sudah masih ada tembusannya sedikit saja ini tidak ada mengganggu sama sekali oke patent dan mantap oke kita pasang lagi sederah ya ini perhatikan kalau sudah posisi ini nanti ya akan naik posisi sangat sempurna yang di belakang kalau ini sudah bergerak nanti ya oke kita pasang lagi oke tinggal kita isi olinya kalau untuk motor motor performa tinggi ya yang kerjanya berat kemudian sering panas atau jalan-jalan jauh kita kalau saya gunakan oli top one ini khusus metik esainya 10 sampai 40 jadi kalau 10 sampai 40 itu mudah hidup di kondisi dingin kemudian dia tahan di kondisi panas kemudian oli ini ada tambahan adiktif zat adiktif yaitu mudah ya komponen itu lebih awet karena dia bahan adiktif itu akan membuat lapisan di komponen mesin sehingga minim gesekan jadi mesin bertambah awet kemudian di top one ini juga itu ada di kasih tambahan zat yaitu adiktif deterjen maksudnya apa maksudnya supaya komponen mesin di dalam itu lebih bersih jadi kalau pakai oli top one nanti kalau sudah kita pakai kapan-kapan dibongkan motornya dalamannya itu bersih mesin lebih awet Oke kita pasang langsung ya ini segelnya masih aman ya jadi susah untuk dibalsukan seneng udara kalau pakai oli ini ya nih lebih tahan moternya untuk metik ini ya kita khusus menggunakan top one actionmatic untuk 0,8 olehnya lebih bening nampak bening sekali ya oke coba kita hidupkan lagi kita coba kita tes untuk standing di awal ya kita coba selamat menikmati